What's up, physical fans? Welcome back to Time Out! Selain kita ngomongin basket, kalau kalian suka, channel ini akan cocok banget nih untuk kalian semua. Oke, Time Out game. Seperti biasa, kita akan mulai dari NBA terlebih dahulu, dimana ada Los Angeles Lakers yang mendominasi Chicago Bulls hari ini dengan score 101-90. And Lakers stay undefeated on the road 9-0. Gila ya, luar biasa banget starting mereka bermain di luar kandang season ini, dimana mereka masih belum terkalahkan. And of course, hari ini Anthony Davis had a monster game, dimana dia mencetak 37 poin 6 rebound dalam 28 menit. Dan ini dia lakukan setelah dia gagal mencetak at least 20 poin di 5 pertandingan sebelumnya. And of course, setelah dia juga mengkritik dirinya dia sendiri, dimana dia bilang, I suck right now. Tapi yang pasti, AD hari ini jauh lebih agresif. Apalagi kita tahu nih, bermainnya di hometownnya deh, Chicago. Dan kabarnya, katanya sejarahnya itu kalau AD sedang bermain di Chicago, biasa selalu mainnya bagus di situ ya. Dan we all know, ini cuma waktu saja yang akan menentukan AD kapan akan meledaknya. Dan hari ini Lakers bagus banget, dimana awal-awal bolanya di-fit langsung kepada AD. Dan AD pun beberapa kali mendapatkan easy basket di bawah ring menurut gue. Dan itu membuka everything open up for AD. Dan itu kenapa menurut gue hari ini AD bermainnya bagus. Dan AD pun, menurut gue ya, ke depannya bisa seperti ini terus. Asalkan dia jangan terlalu banyak settle menurut gue ya. Settle untuk jump shot ataupun juga untuk 3 point shot. Menurut gue, itu akan membahayakan Lakers sekali ke depannya kalau memang AD nggak agresif ya. Dan LeBron Jim, hari ini 17 point dan juga 11 rebound. Lakers dominated the Bulls big time hari ini. Ini skornya sebenernya udah jauh banget. Udah kayak garbage time menurut gue tadi di bawah kedua. Dan the Lakers menurut gue, they're just too good and they're just too smart. Defensively pun mereka bagus banget. Hari ini pun Mark D'Souz mengatakan bahwa, dia udah mulai nih menemukan semua nih ritmenya untuk defensive communication. Lalu juga defensive strategy-nya. Semua kayaknya udah mulai kompak. Dan itu kenapa menurut gue, Lakers are the best team right now in the NBA. So, mereka next. Kalau nggak hal akan kita ketemu Cleveland Cavaliers itu akan seru banget sih. Kita akan lihat duet sex line melawan Los Angeles Lakers. Serta LeBron kembali lagi nih ke Cleveland. Dan hari ini, Zach Levin mencetak 21 point dan juga 10 rebound. Tapi yang gue suka dari Zach Levin ini ada ceritanya hari ini. Di mana, this is an amazing gesture banget. Dan very classy move by Zach Levin. Jadi, tadi saat dia melakukan Zoom interview, kita tahu secara NBA kalau post game itu semua lewat Zoom ya. Lalu, itu udah lama banget dia interview-nya. Dan bus-nya Bulls pun katanya udah mau pergi. Tapi, Zach Levin lihat ada seorang wartawan dari Yunani. Itu udah raise hand Zoom-nya cukup lama. Dan dia tahu bahwa wartawan ini nggak tidur. Karena kita tahu perbedaan jam di Eropa. Biasanya subuh itu untuk nonton NBA. Sehingga, Zach Levin bilang, oke gue akan jawab pertanyaan dia yang terakhir. Dan itu menurut gue adalah gesture yang luar biasa banget. Dan gue yakin wartawan Yunani pun itu seneng juga. Bahwa bisa di-acknowledge sama seorang Zach Levin. So, man. That's a... That's itu bener-bener menunjukkan kelasnya banget sih untuk Zach Levin. Oke. Next. Of course, kita akan ngomongin tentang Brooklyn Nets. Yang mengalahkan Miami Heat dengan score 128-124. Kemenangan pertama di era big three-nya Brooklyn Nets. Dimana Kyrie Irving ini hit a lot of big shots down the stretch. Walaupun banyak hashtag trade Kyrie. Baik orang yang pengen Kyrie itu di-trade. Karena mungkin kemungkinan kemistrinya agak berbeda. Karena Kyrie masuk. Kalau juga mungkin Nets butuh defensive stopper. Dimana kayak Kyrie boleh nih kok di-trade dengan center ataupun siapa gitu. Tapi Kyrie bilang, no, no, no. Hari ini menurut gue kunci kemenangannya. Adi Kyrie di quarter keempat. Dia mencetak 18 poin untuk Brooklyn Nets. Dan dia selesai dengan 28 poin. Dan tadi tuh ada HP yang nembaknya udah miring-miring gitu. Masih masuk. Dan juga layak HP tadi keren banget. Yang pas yang terakhir gitu. Dan Kyrie seperti biasa menjadi top scorer dengan 31 poin. Harden kembali double-double. Nggak usah lah. Ini game kelimanya ya bersama Brooklyn Nets. Dimana 12 poin dan juga 11 asis. Banyak hal positif menurut gue dari Brooklyn Nets di pertandingan kali ini. Yang pertama adalah jelas rebound. Itu terlihat sekali dengan keset mata kita ya. Dimana multiple guys itu crash the board menurut gue. Dan itu adalah sebuah effort yang dibutuhkan sama Steve Nash. Agar timnya ini nggak kalah rebound dari lawannya. Hari ini mereka out rebound with Miami dengan 47-30. Dan menurut gue rotation-nya Steve Nash pun di pertandingan kali ini lebih enak flow-nya. Dan itu juga memberikan advantage untuk Brooklyn Nets hari ini. Dan pasti masih ada kekurangan ya. Defense-nya masih ada kekurangannya juga. Tapi yang gue masih paling bingung sekarang gue pengen tanya sama kalian semua timeout. Geng kira-kira ada apa ya sama James Harden ini ya. Apakah dia bener-bener pengen banget jadi facilitator sehingga dia nggak mau nembak ya. Dia bersama second unit ya tadi sempet zero shot lho. Gila lho seorang James Harden top 5 scorer in the NBA. Dia baru masukin first field goal tadi sih inget gue kalau nggak salah di quarter 4. Jadi ini nggak seperti James Harden biasanya menurut gue. Kalau memang Brooklyn Nets ingin sukses juga ke depannya. James Harden saat bermain dengan second unitnya. Dia harus take over the game menurut gue. Dia harus agak emarukan. Nggak boleh ngoper-ngoper. Karena kita tahu batch-nya Brooklyn Nets nggak seberapa bagus ya. Jadi itu kenapa menurut gue James Harden ke depannya harus bisa nonton film ini. Pasti gue yakin sih dia. Merasa juga kali ya dia agak pasif gitu. But that's what I wanna see in the next game. Menurut gue menarik banget untuk melihat apakah James Harden ke depannya akan lebih agresif atau tidak saat bermain bersama second unitnya Brooklyn Nets. Kemudiannya Brooklyn Nets juga jelas. Ini harus dengan kita acknowledge juga jasanya dari Joe Harris. Joe Harris baru muain tadi langsung 3 poin 2 kali sih inget gue. Dan dia total hari ini 7 poin. Dan dia selesai dengan 23 poin. And of course menurut gue kalau Joe Harris nembaknya bisa bagus. Ini jelas akan menjadi X Factor juga untuk Brooklyn Nets. Jadi gue harap kan Joe Harris juga bisa konsisten. And definitely dia hari ini menurut gue salah satu pemain terbaik juga untuk Brooklyn Nets. Good win. Tapi ini jelas lawannya tim Miami Heat yang underman banget. Gak ada Tyler Hero. Gak ada Jimmy Butler. Bam. Ada bio karir high. 41 poin. Hari ini uniknya 41 poinnya itu banyak. Dia dari face up jumper dan juga perimeter jumper. Dan gue ini menunjukkan bahwa gamenya Bam udah mulai expand nih. Dia udah bisa nembak juga. Gak harus masukinnya di dalam pain area. So that is good for Bam. Dan kita tau Bam adalah salah satu rising star juga di NBA. Dan tadi yang lucu adalah saat Kyrie dan Bam terakhir mau tukeran jersey. Ada hak polis yang bilang gak boleh. Karena memang ada peraturan sekarang di NBA bahwa setelah pertandingan pemain itu sebenernya gak boleh salam-salaman ya. Harusnya cuma boleh dadadadaan aja. Setelah langsung ke lock room. Tadi Kyrie sama Bam pengen tukeran jersey. And kedua tim ini akan ketemu lagi nanti hari Selasa. Gue belum tau apakah Jimmy Butler akan bermain atau tidak. Tapi setau gue Tyler Hero itu tidak akan bermain. And help is on the way I think. Masih Norvell Peel ya kalau hal-hal namanya. Lalu juga kemarin ada yang mention gue. Kenapa gak ambil Ronde Halles-Jefferson. Menurut gue kalau bisa ngambil Ronde Halles-Jefferson I think that's gonna be good. Semoga aja Nets bisa mengambil dia. Karena kan kita tau dia di wave ya kemarin ini sama Minnesota Timberhoof. So he should be a free agent right now. So we will see. Sean Marks ada tiga baru diisi satu. Sekarang ini roster spotter masih ada dua lagi. Interesting to see bagaimana how everything gonna pan out for the Brooklyn Nets. Oke sekarang kita pindah ke Utah Jazz yang berhasil mengarahkan Golden State Warriors. Dengan score stars 27-108. Eight straight win for the Utah Jazz. Spidal Donovan Mitchell 23 poin. 7 rebound dan juga 6 asis. Boyan Bogdanovic hari ini had a big game juga dengan 14 poin. Karir high 8 asis. Dan yang terakhir Mike Conley man. Plus minusnya 40 in this game. That is crazy. That is so high. This game sebenernya gak even close sejak the first minute of the second quarter. Ini gue gak tau kenapa hari ini Golden State mainnya kacau banget. Mungkin sih katanya sih kemarin pesawatnya Golden State itu ada masalah mekanik. Untungnya mereka gak apa-apa ya. Mereka untungnya sampai dengan selamat di Salt Lake City. Jadi kabarnya mereka baru nyampe di hotelnya itu sekitar jam setengah tigaan. Dan hari ini pun di cancel untuk shoot aroundnya. Jadi mungkin pemainnya pada kecapain itu kenapa skornya lumayan jauh. Tapi kita harus kredit juga defense-nya Utah Jazz looks really good menurut gue. Dan juga offense-nya elite sekali sih untuk Utah Jazz season ini ya. Dan mereka season high. Hari ini 69 rebound. Congratulations to Steph Curry. Oh my god the best tutor of all time menurut gue. Dia hari ini naik ke posisi 2 ya. Untuk di list 3 pointer mate of all time di NBA history. Dimana dia melewati rekornya Reggie Miller sekarang ini. Steph Curry rekornya adalah 2.562 3 point. Dan gue rasa dia akan melewati rekornya Ray Allen sih nanti sih. Dimana Ray Allen sekarang 2.973. Jadi sekitar 400an lagi I think 2 season. Itu I think bisa terjadi ataupun 1 season mungkin untuk Steph Curry ya. So Steph Curry hari ini selesai dengan 24 point. Just a bad loss for gonna say worse. Tapi katanya Steph Curry still trying to find a joy setelah memencahkan rekornya Reggie Miller. So next ada Timberwolf yang berhasil mengalahkan Pelicans hari ini dengan skor 120-110. Pelicans are the most disappointing team menurut gue season ini di NBA. Sangat disaingkan sekali. Paling ekspektasi gue lumayan tinggi dengan masuknya Stan Van Gundy. Lalu juga Brandon Ingram dan Zion Williamson. Menurut gue itu adalah duo yang lumayan bagus di awal season ini. Lalu juga masih ada Lonzo. And then kedatangan pemain senior Stephen Adams. Tapi ternyata itu tidak membantu sama sekali. Karena mereka hari ini di kalahkan sama minis total Timberwolf. Yang gak ada Carl Anthony Townsend. Dan juga gak ada di Angelo Russell. Pelicans sekarang rekornya adalah 5 kali menang dan juga 10 kali kalah. Sayang banget. Paling gue tadinya ekspektasi mereka bisa compete ya for NBA playoff. Mereka ternyata gak bisa take care of the ball aja sih sama. Mereka just cannot play defense menurut gue ya. Ingram hari ini 30 point. Tapi dari Minnesota Timberwolf. Nasri dengan 20 point. He is really good menurut gue. Lalu juga Anthony Edwards rookie number one. Mencetak 18 point. Next kita akan pindah ke Philadelphia 76ers. Yang kembali menang lagi. Dan hari ini menang atas Detroit Pistons. Dengan score 114. 110. Joel Embiid puts up his third. 30 point double-double. Dia harinya selesai dengan 33 point. Dan juga 14 rebound. Lalu ada Ben Simmons. Yang menurut gue lagi luar biasa sekali performanya sekarang ini. Dia mencetak 20 point. 9 rebound. 7 assist. Dan juga 3 steals. Ben Simmons hari ini free thrownya 10 dari 12. So that is very encouraging for the Philadelphia 76ers. Dan menurut gue defensenya dia nih. Lagi oke banget sih sekarang ini untuk Ben Simmons. Dan kalau dia bisa konsisten. Oh my god. I think Philadelphia bisa jadi team nomor satu. Nah ini ya sih di Eastern Conference. Dan Philadelphia of course improve ke 12 kali menang. Dan juga 5 kali kalah. Dan sekarang kayaknya the process ini udah mulai kelihatan. Hasilnya dia cocok banget kayaknya. Dengan pelatih Doc Rivers. Dan juga tambahan seperti set ke reseason kali ini. Dan ternyata Sixers itu belum kalah sama sekali saat starternya semua bermain. Berlima itu bermain. Starter belum kalah sama sekali di season ini. So it's a scary team sih. Next ada Denver Nuggets yang kembali mengalahkan Phoenix Suns lewat double overtime. Dengan score 120-112. Shout out to Jamal Murray. Dimana dia tuh lagi cedera banget. Elbownya ya sakit banget. Tapi dia login 43 minutes on the second night of back to back. Dimana dia hari ini mencetak 26 poin, 6 rebound, dan 5 assist. And of course that tough, tough, tough 3 point shot in front of DeAndre Ayton to force overtime. Jokic was great as well. Seperti biasa dengan 29 poin. Career high 22 rebound dan juga 6 assist. Tapi Nuggets hari ini sih dari benchnya luar biasa banget. Mereka get a good lift. A big lift actually. Dari 50, mereka mencetak 52 poin. Outscore benchnya Suns yang hanya mencetak 23 poin saja. J. Michael Green 16 poin. MPJ mencetak 14 poin. Perasaan gue tapi Nuggets season ini banyak banget. Mereka memainkan permainan apa? Game overtime. Gue gak tau ada berapa kali. Tapi sering banget sih inget gue. Dan tadi beda banget saat Jokic dijaga sama Aytonnya. Ayton itu was sensational menurut gue. Jaga Jokic itu bagus banget. Tapi saat Frank Kaminski yang jaga Jokic itu dihajar. Habis-habisan. Dan hari ini Phoenix Suns tanpa Devin Booker. Sayangnya dia masih cedera kemarin. Ini cedera hamstring ternyata. Dan hari ini Jake Rado dan juga Chris Paul masih-masih mencetak 21 poin. Terakhir ada Houston Rockets yang mengalahkan Dallas Mavericks dengan score 133-108. Eric Gordon. Oh my god. He is good. Dia hari ini mencetak 33 poin. Lembangan juga tuh yang nemuin Eric Gordon di NBA Fantasy. Pasti banyak banget di free agent. Jadi bagi kalian bisa pick up-pick up Eric Gordon. Menurut gue dia lagi bagus banget sekarang-sekarang ini. The Marcus Cousins. Double-double. 28 poin dan juga 17 rebound. The Marcus 2 game. Dan terakhirnya juga stats-nya oke banget. Tapi untuk Rockets, the young guys man. They are so much fun to watch. Very entertaining menurut gue. Dan ada Mason Jones. Ini 16 poin dalam 19 menit. Tapi gue tadi suka banget ngeliatin Kenyon Martin Jr. Gila asik banget ngeliatin dia main. Explosif banget dia hari ini. 8 poin, 6 rebound dan juga 3 blok. Dan nanti kalian akan lihat di top list bloknya dia. Mungkin one of the best blok so far in the season yang ngeblok boban. So, itu nanti kita simpen dulu. Gue harapkan Kenyon Martin Jr. ini akan mendapatkan menit lumayan banyak nantinya dari Steven Silas ke depannya. I think he has a great potential sih. Kita tahu bapaknya dulu juga cukup banget bersama Denver. Nah guys, hari ini untuk Dallas they just had a bad effort banget sih. Kayaknya mungkin juga mereka agak kecapean. Luka Doncic sekarang ini mencatat 26 poin dan juga 8 asis. Tapi mereka 3 poin shot-nya hanya 20% saja. Oke, next ke prediksi. Hari ini at least lumayan lah. Ada betul 2 prediksi. Gue hanya salah satu, hanya Phoenix Suns saja yang salah. Tapi Lakers dan Utah Jazz bener. Besok ada 6, kok gak salah ada 6 game besok ini. Dan gue pertama akan memilih Indiana Pacers. Minus 1,5 melawan Toronto Raptors. Gue gak usah pikir panjang kayaknya Indiana kok di home court. Mereka biasanya mainnya bagus. Lalu ada Portland. Besok yang kita mau New York Knicks. Biasanya gue kalau predisinya lawan New York Knicks. Biasanya gue selalu kalah nih. Jadi gue penasaran. Semoga besok Portland minus 3,5 bisa mengalahkan New York Knicks. Amin. So, itu adalah 2 pilihan gue besok. Indiana and of course juga Portland. Sekarang kita terakhir. Akan masuk ke top place terlebih dahulu. Dimana ini yang gue tadi bilang. Canyon Martin nge-block Boban Marjanovic. Wah, gila sih. Ini timingnya pas banget. Dan this is a very good block banget. Next, ada Jenna McDaniels. Wah, ini juga dia nge-block. Zion Williamson lumayan telek sih hari ini. So, 2 top place pertama. Ini adalah block. Next, ada insane yang tadi gue bilang. Insane step back by Jamal Murray di depannya. Deandre Ayton to force overtime. That was really sweet jump shot. Dan yang terakhir ada Lebron. Cutting through the lane. Dia ditemukan oleh Anthony Davis for a two-handed slam. Dan menurut gue Anthony Davis sekarang passingnya sih. Wah, one of the best big man passer lah pokoknya di NBA. So, itu dari top place. Tapi sebelum kita udahan, gue mau share dulu satu video dari tim national Indonesia. Ini adalah Leicester Prosper. Ya, kita tahu. Baru aja balik dari Miami kemarin. Dan sekarang dia latihan bersama timnas elite muda. Karena dia juga bagian dari tim itu ya. Dimana, wah dia kayak having fun banget. Tadi ada reverse layup itu. Wah, atletis sekali dia. Dia bilang dia ngerasa kayak umur 25 tahun. Lalu juga dislam dunkin anak-anak timnas elite muda. Wah, belum ada yang siap nih kayaknya untuk nge-block Leicester Prosper. Kasian juga ya. Jadi, dang-dangin sama dia. Kita kayak gitu tahu. Pasti Leicester overpower banget sih lawan anak-anak muda ini. But it's okay. Semua pasti akan belajar juga dari Leicester Prosper. He's a great mentor for everybody. Dorongnya mau banget berbagi dan juga mengajarkan pemain-pemain muda. Especially for Derek Michael. Hopefully dia mendapatkan ilmu banyak juga dari Leicester Prosper saat lagi latihan ini. Oke. Time out, geng. Itu aja untuk hari minggunya. Untuk edisi time out hari ini. Dan tadi gue ngeluarin video untuk next in line. Mengenai anak bernama Alva Rizal. Dia masih 17 tahun. Umurnya dia ini sedang datang ke Indonesia. Kok nggak rasa sebulan. Setelah sebulan dia akan try out dengan satu tim di IBL. Untuk ngetes apakah dia bisa atau nggak compete di IBL. Karena dia mimpinya ingin sekali. Nanti setelah kuliah itu balik ke Indonesia untuk bermain IBL. Jadi, salah satu pemain mudanya bisa kita pantau terus nantinya. Salah satu yang berbakat banget. Anaknya sangat atletis sekali. Walaupun memang masih agak raw skill-nya. But he is pretty good though. I like his game. Dan nanti kita tinggal tunggu aja apakah dia akan bekerja keras terus atau tidak ke depannya. So, itu aja time out, geng. Dan time out, geng. Bagi kalian yang mau beli kaos time out, geng. Dan pengen support coaching line gue. Yaitu No Limits. Jangan lupa juga untuk ke Tokopedia-nya No Limits. Oke, time out, geng. I'll see you guys tomorrow. Seperti biasa, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace.